Halo Fipanian, Sifatopter balik lagi di hari ini dengan 3 berita terpopuler setiap harinya. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari FIFA. Dua kilang minyak Saudi Aramco diserang pesawat tanpa awak pada Sabtu pagi 14 September 2019. Akibat serangan itu kebakaran melahap kilang minyak di Epkai dan Kurois tersebut. Serangan ini disebut-sebut telah mengurangi produksi minyak hingga 5 juta barel per hari. Usai kejadian kelompok pemberontak Hoti di Yaman mengklaim sebagai pelaku serangan. Namun Amerika Serikat tak mempercayai pengakuan itu. Intelijen AS percaya bahwa serangan ini dilakukan oleh Irak dan Iran. Presiden AS yaitu Donald Trump mengaku siap mengirim bala tentara untuk merespon serangan tersebut. Namun jadi atau tidaknya aksi militer AS tergantung dari konfirmasi Arab Saudi. Waduh, ngeri banget sih. Bisa jadi perang lagi loh kalau kayak gini. Seorang bayi 4 bulan di Banyu Asin, Sumatera Selatan meninggal dunia akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Diduga ISPA yang diderita bayi bernama Elsa Fitraloka ini disebabkan kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Seperti diketahui, hingga saat ini kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Riau masih terus terjadi. Tak hanya di Sumatera, kabut asap juga menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan di Pontianak, kabut asap membuat aktivitas penerbangan di Bandara Supadio menjadi terganggu. Terkait kasus ini, akum Presiden Jokowi di Instagram menjadi sasaran pengaduan warganet. Sejumlah warganet melaporkan Gubernur Riau, yaitu Syamsuar, yang saat ini justru berada di Thailand. Waduh, gimana ya Pak Jokowi? Sampai ada bayi yang meninggal lho. Riau ketutup asap, Gubernurnya melaporkan ke Thailand. Berita terakhir, Sampul Majelat Tempo edisi terbaru menuai kontroversi. Sampul ini menampilkan karikatur Presiden Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang mirip Pinocchio. Di samping gambar itu tertulis kalimat janji tinggal janji. Dalam edisi ini, Tempo mengangkat laporan utama terkait kistruh revisi Undang-Undang KPK. Salah satu yang ditulis adalah soal terpilihnya lima pimpinan KPK baru. Sejumlah warganet mengapresiasi cara Tempo yang kreatif dalam mengkritik Jokowi. Namun sebagian diantaranya menganggap hal ini sebagai pelecehan. Sekjen PDI perjuangan, yaitu Hasto Cristianto, menyebut apa yang dilakukan Tempo tidak memenuhi ketentuan sopan santur. Sekedar informasi, Pinocchio adalah karakter cerita ciptaan Carlo Collodi dari Italia. Dikisahkan jika Pinocchio berbohong, maka hidungnya akan memanjang. Wah, sampul majalah jadi masalah nih. Menurut kalian gimana? Coba tuliskan komen dong. Oke, akhirnya selesai juga Viva Top 3 hari ini. Untuk kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.com. Dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang keren di viva.id dan video.com. Untuk kamu nih yang belum subscribe youtube channel kita, cepetan di subscribe, like, share, dan komen video ini. Pastinya sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok. Ta-da!